Selanjutnya, gultik alias gulai tikungan yang populer di Ibu Kota, kini juga ada di Surabaya. Bedanya, gulai ini terbuat dari daging kerbau. Wah, rasanya pasti berbeda ya. Gulai di sebuah restoran di Surabaya, Jawa Timur menggunakan daging kerbau sebagai bahan utamanya. Padahal pada umumnya, gulai menggunakan daging sapi atau kambing. Sang Juru Masak mengaku terinspirasi gulai tikungan atau gultik di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Gulai tikungan populer dengan nama gultik karena berada tepat di tikungan. Gulai kerbau memakai bumbu campuran bawang, cabai merah, dan bubu dapur lain yang ditumis. Kita ada penyihatan bakar, terus ada gultik. Kita gultik dengan, kita pakai daging kerbau. Kenapa pakai daging kerbau? Saya milih daging kerbau itu karena lebih fatty. Karena kalau misalkan dicampur kombin sama santan itu lebih enak. Mencicipi gulai kerbau lengkap dengan sambal lima rasa yang gurida pedas, membuat keringat bercucuran. Seporsi gulai kerbau dibanderol dengan harga Rp65.000. Rasanya mantap. Mantap ya? Mantap sekali. Dan pastinya sangat sedap banget ya. Terus dagingnya itu kukuk banget. Pokoknya sedap deh.